Setelah pertandingan selesai, Ling Yu dipanggil oleh Zi Wei yang meminta ia untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya saat melawan Chulan. Karena ia ingin menguji seberapa kuat Chulan ini. Mendengarkan hal tersebut, Ling Yu bersedia mengikuti perintahnya. Final yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Terlihat, Chulan sudah menunggu di arena pertarungan. Tidak seperti sebelumnya, ia terlihat lebih serius dan tidak ingin main-main lagi. Final duel antara Chulan melawan Ling Yu sebentar lagi akan dimulai. Terlihat, seluruh penonton mendukung Ling Yu dan menyoraki Chulan sebagai pria tidak tahu malu. Kita pun flashback sebelumnya. Terlihat, Ling Yu dihampiri oleh seluruh murid sektor Tian Xi yang menaruh harapan kepadanya supaya bisa menang. Sebab apabila Chulan menjadi pemenang, mereka tidak tahu bagaimana nasib sektor Tian Xi dipimpin oleh seorang bocah sepertinya. Kemudian, di malam hari sebelum pertandingan, Chulan sedang bersama dengan Baubau. Yang di mana Baubau meminta ia harus menang. Hanya dengan begitu, Chulan bisa mengetahui kebenaran tentang kematian kakeknya dan pertempuran Jia Sen. Tidak hanya itu, Baubau nantinya juga akan bisa mengetahui asal-usulnya apabila ia bisa memenangkan kompetisi tersebut. Tentu saja Chulan berjanji kepadanya akan memenangkan kompetisi itu apapun yang terjadi. Lalu di saat Chulan sedang menenangkan dirinya, sesaat ia melihat roh sang kakek datang menemuinya untuk meminta maaf karena sudah menyembunyikan banyak rahasia kepadanya. Kini, Chulan sudah tumbuh dewasa dan berhak mengetahui semua kebenaran. Maka dari itu sang kakek meminta ia untuk tidak usah menahan dirinya lagi supaya semua orang tahu ia adalah cucu dari seorang kakek terhebat pada masanya. Mendapatkan motivasi dari sang kakek, Chulan bersumpah akan memenangkan kompetisi esok hari. Kembali ke masa sekarang, Ling Yu datang memasuki arena. Tanpa ragu, Chulan langsung melancarkan serangan. Siapa sangka teknik petir milik Chulan mampu menghempaskan Ling Yu hingga terlempar. Sesaat, Ling Yu menggunakan energi kotor bahkan warnanya hitam. Itu bisa terjadi karena ia sudah tidak suci lagi. Teknik petir melambangkan Yin dan Yang. Ying melambangkan warna hitam yaitu Ling Yu sedangkan Yang melambangkan warna putih yaitu suci milik Chulan. Siapa sangka Chulan ternyata begitu kuat bahkan ia lagi dan lagi mampu menghempaskan Ling Yu tanpa sempat melawan. Lalu di saat Chulan terkurung, di dalam gumpalan energi hitam milik Ling Yu, ia bertemu kembali dengan kakeknya yang memberikan ia semangat. Perlu diingat, energi suci pasti bisa mengalahkan energi kotor. Ia tidak perlu takut. Chulan langsung teringat di saat kakeknya mengajari teknik pernafasan di saat ia masih kecil. Yang dikala itu, teknik tersebut mengharuskan ia memfokuskan seluruh energinya di satu titik, agar bisa mendapatkan teknik petir yang sangat luar biasa. Ia pun bangkit kembali dan melelehkan energi kotor yang membelenggunya. Ling Yu yang melihat itu lantas tersenyum. Karena kecurigaannya ternyata benar, Chulan bukanlah pemuda biasa yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Di sana ia mengaku sangat iri kepada Chulan, karena masih memiliki energi suci, tidak sama sepertinya. Yang salah selama ini adalah dirinya yang terlalu membencinya. Padahal Chulan tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Maka dari itu, ia ingin bertarung habis-habisan melawannya, untuk menunjukkan siapa yang terhebat di antara mereka. Lalu pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Para penonton yang melihat Chulan memiliki kekuatan sebesar itu, langsung terdiam dan merasa malu, karena mereka sudah meremehkannya sejak awal. Mereka pun sadar, Chulan selama ini hanya pura-pura lemah saja di hadapan mereka. Di sana, Zhang Hao menjelaskan kepada Si Tong anaknya, selama 12 tahun terakhir, Chulan menyembunyikan kekuatannya dari semua orang. Bahkan ia rela dibuli dan dipukul tanpa membalas. Semua itu dilakukan supaya ia bisa hidup lebih tenang. Apa yang dilakukan Chulan harusnya mereka contoh. Sebagai orang kuat, tidak boleh menyombongkan dirinya. Kembali ke arena, terlihat Chulan energinya sudah 100%. Ia pun mengendalikan teknik petir yang mampu mengejar Lingyu kemanapun ia pergi. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, Lingyu terkena serangan tersebut dan kalah bertarung. Dengan sisa tenaganya, ia tidak menyerah dan berusaha menyerang Chulan. Namun sayang, belum sempat menyerang, ia sudah lebih dulu jatuh ke tanah. Karena organ vitalnya telah hancur akibat serangan dari Chulan. Bahkan untuk bangkit pun, ia sudah tidak mampu. Melihat itu, semua orang pun langsung terdiam. Karena Chulan kini menjadi pemenang di dalam kompetisi tersebut. Singkatnya, setelah Lingyu sadar dari pingsan, ia meminta maaf kepada gurunya karena kalah bertarung. Zi Wei tidak marah kepadanya sebab ia sudah tahu Lingyu pasti tidak akan mampu mengalahkan Chulan. Ia sengaja menyuruhnya mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menguji apakah Chulan pantas menjadi penerus sektor Tianxi atau tidak. Dengan begini, Zi Wei tidak ragu lagi menyerahkan sektor Tianxi kepada Chulan. Setelah itu, penyerahan hadiah dilakukan. Lu Jin memberikan senjata kepada Chulan yang berisikan teknik jimat langit. Salah satu dari delapan teknik ajaib di dunia. Siapa sangka, Chulan justru menolak menerimanya karena merasa tidak pantas. Bukan hanya itu, apabila ia memiliki teknik jimat langit, bisa dipastikan para penjahat di luar sana akan kembali memburunya. Dan hal tersebut tidak ia inginkan. Ia meminta Lingyu saja yang menerima hadiah itu. Lingyu yang mendengarkan hal tersebut tentu saja bersedia menggantikan Chulan menerima hadiah teknik jimat langit. Lalu di malam hari, Chulan dibawa oleh Zi Wei masuk ke dalam kuil untuk melakukan sesi penyerahan penerus sektor Tianxi. Saat berada di dalam, Zi Wei berpesan kepadanya, setelah menjadi pemimpin sektor Tianxi, ia akan dihormati oleh semua orang dan nyawanya pasti akan aman. Satu hal yang harus ia ingat, Chulan dilarang menikah ataupun berhubungan badan dengan wanita manapun supaya bisa mempertahankan kesuciannya. Setelah menjadi pemimpin, Chulan akan mewarisi seluruh kekuatan dari Zi Wei yang akan membuatnya tidak terkalahkan. Ritual itu pun segera dimulai. Secara kebetulan, pasukan organisasi Kuansing datang ke sekte Tianxi untuk melakukan penyerangan. Sementara, kelima anggota inti organisasi tersebut mulai bersiap menyerang. Dan misi mereka saat ini mendapatkan teknik jimat langit beserta teknik aliran energi. Dengan begitu, organisasi Kuansing tidak akan terkalahkan. Di saat Chulan dan Zi Wei melakukan ritual, di saat itu juga pasukan organisasi Kuansing menyerang. Bahkan menghancurkan apapun yang mereka lihat. Sementara di tempat lain, Bao Bao mengikuti sumber suara yang memanggilnya. Tanpa sadar ia sebenarnya sudah dijebak. Sedangkan Ling Yu berhadapan dengan anggota inti organisasi Kuansing. Baru saja hendak memulai pertarungan, Lu Jin datang ke sana bersama para peserta kompetisi untuk membantunya. Di saat pertarungan terjadi, beberapa dari mereka ada yang pergi. Dan dikejar oleh Lu Jin bersama Ling Yu. Ternyata, mereka berdua sengaja mengumpan Lu Jin ke tempat lain yang di mana mereka berniat mengambil teknik jimat langit darinya. Di waktu bersamaan, peperangan terjadi di tempat lain. Sedangkan Bao Bao bertarung melawan pria yang menjebaknya. Orang tersebut memiliki kemampuan mengubah penampilan dan kekuatannya menjadi tokoh pendekar terkenal. Kembali ke Lu Jin dan Ling Yu, mereka pun bertarung di sana. Terlihat jelas, Lu Jin sedikit kewalahan melawan mereka, bahkan ia terkena ilusi. Terlihat jelas, Lu Jin sedikit kewalahan melawan mereka, bahkan ia terkena ilusi. Siapa sangka ia mencabut kuku jarinya sendiri untuk merasakan sakit hanya dengan begitu ia bisa terlepas dari ilusi. Sesaat, Xia datang ke sana dan membawa Ling Yu pergi dari sana. Lu Jin yang menjadi marah mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapi mereka. Kembali ke Chulan, ritual tersebut sempat gagal karena Chulan tidak fokus dan masih ada keraguan di hatinya untuk menjadi pemimpin sektor Tianshi. Ternyata, Chulan sudah tahu apabila Zi Wei menyerahkan posisi dan memberikan seluruh kekuatannya kepadanya, maka ia akan mati. Itulah yang membuat Chulan tidak jadi menerima posisi dan kekuatannya. Sontak, Zi Wei menjadi marah karena Chulan sudah mempermainkannya. Di sana, Zi Wei sangat kecewa kepada Chulan karena tidak mau menjadi penerusnya. Ia pun sudah tidak peduli lagi kepadanya. Sesaat, para murid memberikan informasi kalau organisasi Kuan Xing datang menyerang. Zi Wei yang masih kesal ditambah kesal akan informasi tersebut dan segera pergi. Ia pun membantu muridnya yang sedang berperang. Pasukan musuh yang melihat Zi Wei lantas bersama-sama ingin menyerangnya. Dengan membunuhnya, mereka yakin nantinya bisa terkenal. Siapa sangka, tanpa bergerak sama sekali, Zi Wei langsung menumbangkan mereka semua. Sementara itu, Ling Yu mencoba mengusir Xia dari sana karena tidak ingin ia dibunuh oleh gurunya. Bukannya pergi, Xia justru memeluk dan menciumnya di sana karena sudah lama tidak bertemu. Kesal atas perlakuannya, Ling Yu berniat menyerang namun tetap saja ia tidak mampu melakukannya. Di sana, Xia meminta ia meninggalkan sekte Tian Xi dan ikut bersamanya supaya mereka bisa memulai hidup di luar sana. Xia juga sudah muak berada di organisasi Kuan Xing. Sesaat, Ling Yu menyadari sang guru memperhatikannya dari kejauhan. Ia pun mencoba menjelaskan kepada sang guru kalau Xia tidaklah jahat. Zi Wei tentu saja menyadari akan hal tersebut. Lantas, Ling Yu dipinta untuk membantu murid lainnya dalam berperang. Sedangkan Xia tetap berada di sana karena Zi Wei ingin mengobrol empat mata. Lalu, Zi Wei berpesan kepada Xia apabila ia mau hidup bersama Ling Yu, maka harus meninggalkan organisasinya itu. Ia pun disuruh untuk memilih dan diberikan waktu oleh Zi Wei untuk menentukan jalan hidupnya. Apabila mereka bertemu kembali dan Xia masih menjadi anggota organisasi Kuan Xing, maka Zi Wei tidak akan ragu untuk membunuhnya. Singkat cerita, terlihat mereka semua bersembunyi di balik batu besar di sana karena Lu Jin sedang mengamuk. Mereka sadar mendekatinya saja akan membuat energi mereka hancur berkeping-keping. Saat ini, Lu Jin hilang kendali. Melihat itu, Zi Wei berencana menyegelnya supaya bisa sadar kembali. Memanfaatkan hal tersebut, salah satu pria di sana mencoba membunuh Lu Jin. Namun sayang, Zi Wei mampu menghentikan dan ia sendiri yang balik terluka parah. Merasa situasi sangat berbahaya, mereka pun memilih kabur. Segel yang membelenggu Lu Jin mampu ia hancurkan dan menyerang Zi Wei. Dengan santainya, Zi Wei justru merekam Lu Jin yang sedang mengamuk sebagai kenang-kenangan. Dan setelah itu ia pun segera menyadarkannya. Di tempat lain, Zhang Long melindungi Ling Long yang sedang diserang oleh musuh. Tidak hanya itu, sebelah tangannya pun sampai putus demi melindunginya. Tak lama kemudian, San Chong datang ke sana. Ia memanfaatkan situasi untuk menjual energi kepada Zhang Long. Cukup menendatangani kontrak tersebut, maka ia akan mendapatkan energi yang luar biasa untuk melindungi wanitanya itu. Culan lalu datang ke sana untuk menghentikannya. Kedatangannya membuat San Chong begitu senang. Ia pun juga menawarkan kontrak kepadanya. Bahkan ia rela menjual seluruh energinya kepada Culan. Dengan begitu, Culan akan menjadi tak tertandingi. Di sana Culan yang pintar mulai memutar otak. Supaya bisa membawa Zhang Long bersama Ling Long pergi dari sana. Lantas ia pun bersedia menandatangani kontrak tersebut, namun dengan satu syarat. San Chong harus membunuh tiga orang anggotanya sendiri di sana. Syarat itu pun disetujui. Selagi San Chong menghajar anggotanya sendiri, Culan memanfaatkan kesempatan membawa teman-temannya pergi. Menyadari sudah dibohongi, San Chong sangat murka dan menyerang Culan bersama temannya. Ia pun berniat menyerap seluruh energi milik Culan karena energinya begitu besar. Alhasil, Culan dihajar sampai babak belur tanpa sempat melawan. Saat diambang kematian, ia teringat semua hal yang sudah ia lewati. Dan tidak boleh mati begitu saja. Dengan sengaja ia membiarkan San Chong memakan energinya. Lalu ia pun menggunakan teknik petir supaya energinya yang dimakan oleh San Chong bisa meledak. Alhasil, San Chong langsung tewas terbunuh. Semuanya, Lu Jin berhasil disadarkan. Ia pun menangis melihat Zee Wei terkena serangannya dan beranggapan ia sudah mati. Zee Wei lantas tertawa karena serangannya itu tidak mungkin membunuhnya. Seluruh anggota organisasi Kuan Xing yang menyerang kini berhasil dilumpuhkan oleh pasukan organisasi NDT yang datang membantu. Terlihat, para peserta kompetisi yang juga ikut berperang kini terluka parah. Sedangkan Lu Jin merasa lega melihat Ling Long cucunya baik-baik saja. Namun tidak dengan Zhang Long sebelah tangannya sudah putus. Mereka pun berkata nyawa mereka selamat berkat pertolongan dari Chulan. Mendengarkan hal itu, Lu Jin segera menghampiri Chulan untuk mengucapkan terima kasih. Demi membalas budinya, ia pun menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya. Sesaat, Bau-Bau bertanya apakah ia menerima gelar menjadi penerus sekte Tianshi atau tidak. Karena ia sangat berharap apabila Chulan menerima gelar tersebut, maka asal usul Bau-Bau bisa diketahui. Sontak, Chulan langsung terdiam karena sebelumnya ia sudah menolak menerima gelar tersebut dari Zi Wei.